Pemirsa dua pesawat tempur taktis Super Tukano milik TNI Angkatan Udara dilaporkan jatuh di wilayah Pasuruan, Jawa Timur, kami siang. Informasi beredar menyebutkan ada dua pesawat yang jatuh di dua lokasi berbeda. Dua pesawat dari skuadron 21 itu masing-masing bernomor ekor TT-3111 dan TT-3103. Satu pesawat jatuh di tengah tanah lapang, sedangkan satu lagi jatuh di jurang tebing bukit. Menurut informasi, pesawat sedang melakukan misi profisian Sea Formation Flight. Misi tersebut dilakukan oleh empat pesawat TNI AU dengan rute penerbangan Lanut Abdul Rahman Saleh, area latihan, dan Lanut Abdul Rahman Saleh, pemirsa. Dua pesawat berhasil mendarat dengan selamat di landasan udara Abdul Rahman Saleh, sementara dua pesawat dinyatakan hilang kontak. Hingga akhirnya penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. 60 meter lokasi Watu Gedek, timurnya Desa Keduung. Tolong Bapak Pemerintah, ini mobilnya TNI Angkatan Udara. Ini warga-warga ini masih menyaksikan tapi tidak. Pemerintah untuk mengetahui apa penyebab jatuhnya dua pesawat tempur ringan TNI Angkatan Udara tersebut, kami ajak Anda bergabung bersama dengan kami ada Yogi Anggara dari Pasuruan, Jawa Timur. Yogi, apakah sudah diketahui apa yang menyebab terjadinya jatuh pesawat tempur TNI AU ini? Dan akhir terkini memang sesaat yang lalu ini ada dua mobil jenazah yang sudah melakukan evakuasi dibuka merupakan pilot dari pesawat lati itu. Sampai sejauh ini memang kita belum di lokasi, belum mendapatkan ketenangan. Tapi pada proses evakuasi tadi ada dua mobil jenazah yang sudah bergerak dari lokasi tempat jatuhnya pesawat. Memang dua lokasi ini sangat jauh dan medannya juga sangat kurang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.